Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua nah teman-teman Hai ini khusus untuk yang sudah bersertifikasi jadi teman-teman guru yang sudah bersertifikasi siap-siap lakukan cross-check selalu in selalu dicek info ketikanya apakah sudah valid atau belum ini berapa teman-teman sudah valid ya sudah valid Nah coba kita cek ya kita cek Hai jadi coba kita cek Hai Nah jadi jika teman-teman tidak bisa login ke sini menggunakan yang disini menggunakan di login nso di login SSO ini Hai nah ini saya coba saya masukkan passwordnya yang sudah saya atur di manajemen sekolah berhasil berhasil masuk kemudian disini ada di biodata kita pilih yang paling bawah paling bawah itu ada info gitu Nah kita buka kita buka nah ternyata bisa dan berhasil dan ini sudah valid ini sudah valid status validasi tunjangan provis valid jadi tinggal menunggu verifikasi dinas ini sudah valid Hai ini saya buka minggu tanggal 6 Maret 2022 jam 8 jam 8 malam kalau sudah valid berarti ya berarti sudah tidak ada masalah datanya nah bagaimana supaya bisa valid Hai pastikan Hai didapodik Anda itu sudah benar sudah memenuhi persyaratan minimal 24 jam apakah itu mengajar saja ataupun juga tugas tambahan itu harus dipastikan dan itu linear dengan sertifikasi Bapak Ibu gurusmu jadi pastikan jangan sampai ada yang kurang kurang satu saja itu tetap tidak bisa jadi harus minimal 24 Hai misalnya ini Bapak Ibu mengajarnya hanya 14 jam nah bisa menggunakan tugas tambahan 12 jam misalkan kalau di SMK itu ada kepala bengkel ada kepala unit produksi ada kepala lab atau waka atau waka atau wakil kepala di SMA SMP atau juga DSD jadi seperti itu ya jadi kuncinya syaratnya supaya cepat valid di info.gtk pastikan data di dapodikanda itu sudah benar jadi pastikan koordinasi dengan yang baik dengan operator dapat dikombang demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih sudah menonton ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai